Intro Selama ini mayoritas hewan yang dijadikan peliharaan adalah kucing dan anjing. Tapi tahukah kamu, jika banyak hewan yang imut dan lucu sangat cocok untuk dijadikan hewan peliharaan? Berikut 10 hewan peliharaan yang lucu dan cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Platypus Platypus adalah mamalia semi-akuatik yang bertelur dan endemik di Australia Timur, termasuk Tasmania. Platypus itu seperti perpaduan antara bebek dan berang-berang. Bagaimana menurut kalian? Lucu bukan jika platypus bisa kalian pelihara? Berang-berang Selanjutnya ada berang-berang. Berang-berang adalah mamalia karnifora yang tergolong ke dalam sub-famili nutrim. Terdapat 13 spesies berang-berang, dan semuanya merupakan hewan semi-akuatik, akuatik, atau hewan laut, dan mereka memakan ikan atau invertebrata. Bagaimana sobat? Apakah berminat memelihara berang-berang? Selanjutnya ada kuoka. Kuoka, satu-satunya anggota genus setonics, adalah seekor makropoda kecil yang berukuran sama seperti seekor kucing peliharaan. Sama seperti hewan-hewan makropoda yang lain, seperti kanguru dan warabi, kuoka juga pemakan tumbuhan dan umumnya merupakan hewan nokturnal. Hewan ini juga dijuliki sebagai hewan paling bahagia di dunia. Selanjutnya ada sencet. Sencet atau kucing pasir juga dikenal sebagai kucing gundukan pasir, adalah sejenis kucing yang tergolong famili Velide yang hanya ditemukan terutama di padang pasir sejati, dan memiliki penyaluran yang luas tetapi rupanya terpisah melalui padang pasir Afrika Utara dan Barat Daya dan Asia Tengah. Tapi hati-hati ya, karena kucing ini liar dan buas tidak seperti kucing pada umumnya. Selanjutnya ada Tarsius. Tarsius Tarsier, binatang hantu, kerah hantu. Lalu ada Japanese Whistle. Japanese Whistle atau Musang Jepang merupakan mamalia karnivora yang termasuk dalam genus mustela dalam famili Mustelidae. Spesies mustela yang paling dekat ke kerabatannya adalah Musang Siberia. Lucu banget bukan? Tapi sayangnya binatang ini sangatlah pemalu, jadi akan sulit untuk bisa memeliharanya. Lalu ada Rubah Merah. Rubah Merah adalah rumah sejati terbesar dan salah satu anggota Ordo karnivora yang paling banyak tersebar. Terdapat di seluruh belahan bumi utara termasuk sebagian besar Amerika Utara, Eropa dan Asia, ditambah sebagian Afrika Utara. Hewan ini juga tidak berbahaya dan cenderung melarikan diri jika didekati manusia. Selanjutnya ada Rakun. Rakun adalah mamalia berukuran sedang yang berasal dari Amerika Utara. Rakun adalah spesies terbesar dalam keluarga Prosiodidae. Kulitnya terdiri dari rambut abu-abu yang tebal untuk mencegah masuknya hawa dingin ke dalam tubuh. Hewan ini dikenal karena cakarnya yang sangat tangkas dan topeng wajahnya yang termasuk ke dalam salah satu tema mitologi beberapa suku asli Amerika. Dikenal karena kecerdasannya, dengan studi menunjukkan bahwa hewan ini bisa mengingat solusi berbagai permasalahan sampai 3 tahun lamanya. Selanjutnya ada Bobak Marmot. Bobak marmot juga dikenal sebagai marmot stepa, adalah spesies marmot yang menghuni stepa Eropa Timur dan Asia Tengah. Ia adalah hewan sosial dan mendiami padang rumput stepa, termasuk sempadan ladang yang ditanami. Ia berhibernasi selama lebih dari setengah tahun. Marmot Bobak berasal dari stepa Eropa Timur dan Asia Tengah, mulai dari Ukraina Tengah dan Timur, hingga Rusia Barat Dayak, hingga Kazakhstan Utara dan Tengah. Hewan ini juga dikenal ramah dan tidak takut dengan manusia. Selanjutnya ada Red Panda atau Panda Merah. Panda Merah juga dikenal sebagai Panda Kecil, adalah mamalia kecil yang berasal dari Himalaya bagian timur dan Tiongkok Barat Dayak. Ia memiliki bulu lebat berwarna coklat kemerahan dengan perut dan kaki hitam, kelinga bergaris putih, moncong sebagian besar berwarna putih, dan ekor cincin. Lucu sekali bukan hewan yang satu ini, tapi sayang menurut catatan, jika Panda Merah ini terancam punah. Demikianlah daftar hewan lucu yang sebenarnya bisa dijadikan hewan peliharaan selain kucing dan anjing serta hewan peliharaan umum lainnya. Semoga video ini menghibur sobat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bantu channel kami dengan men-share, like, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.